Halo pendengar, bertemu lagi dengan saya, Grace Yena. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita berjudul Sadaku yang diambil dari sumber ceritamisterireunion.web.id Selamat mendengarkan. Sadaku Sadaku Sasaki lahir pada 7 Januari 1943. Hidupnya yang singkat berakhir pada 25 Oktober 1955. Ketika ia berusia 2 tahun, sebuah bom atom dijatuhkan oleh Amerika Serikat di Hiroshima, Jepang. Sadaku tinggal dekat Misasa Bridge di Hiroshima, tempat bom dijatuhkan pada tanggal 6 Agustus 1945. Saat itu, dia tidak tahu bahwa dirinya telah menjadi korban radiasi pasca pemboman. Sadaku adalah seorang anak yang cerdas, ceria, sangat enerjik. Mungkin istilah yang tepat adalah pecicilan. Hingga orang tuanya selalu mengingatkan agar ia duduk manis barang sejenak. Sadaku sangat suka berlari-larian. Ia sangat menikmati menjadi bagian dari tim lari estafet di sekolahnya. Hingga dia tak memberitahu siapapun bahwa dia mulai merasakan pusing saat berlari. Satu saat, ia terjatuh di depan para guru. Hingga dipanggillah orang tuanya datang ke sekolah. Pada tanggal 21 Februari 1955, Sadaku mulai masuk rumah sakit. Sadaku didiagnosa terjangkit leukimia sebagai dampak bom atom. Ibunya menyebut sebagai penyakit bom atom. Atau anatomic bom disease. Pada bulan November 1955, seorang sahabat karib Sadaku yang bernama Chizuko Hamamoto datang menjenguk Sadaku di rumah sakit dengan membawa kertas emas untuk membuat bangau kertas. Karena, berdasarkan kisah klasik Jepang, jika seseorang membuat seribu bangau kertas, maka permintaannya akan dikabulkan. Cerita yang berkembang menyebutkan bahwa Sadaku hanya mampu menyelesaikan 644 bangau kertas sebelum kematiannya. Dan sahabatnya meneruskan hingga seribu bangau dan mengeburkan semua bersama jasad Sadaku. Saat itu, Sadaku mulai membuat paper crane atau bangau kertas untuk meminta kesembuhan bagi dirinya. Untayan bangau kertas digantung di atas tempat tidurnya dengan seutas benang. Meskipun Sadaku punya banyak waktu di rumah sakit untuk melipat bangau, ia kehabisan kertas. Dia pun menggunakan medicine wrappings dan apa saja yang bisa ia pungut. Ia berkunjung ke kamar pasien lain untuk meminta kertas bekas bungkus bingkisan pengunjung yang datang mengunjungi pasien. Jizuko juga memawakan kertas untuknya. Sadaku berkeinginan melipat seribu bangau. Tetapi sayang, ia hanya sanggup melipat 644 sebelum ajal menjemputnya. Kondisi Sadaku memburuk secara drastis. Membuat kedua orang tua dan saudara-saudaranya sedih melihatnya sekarat. Ibunya membuatkan sebuah kimono bercorak bunga sakura supaya dapat dipakainya sebelum ia meninggal. Saat itu, Sadaku merasa kondisinya membaik sehingga ia dibolehkan pulang selama beberapa hari. Sadaku berteman dengan seorang anak laki-laki bernama Kenji. Seorang anak yatim yang juga menderita leukimia tetapi sudah dalam stadium lanjut. Kenji sudah terkena dampak radiasi sejak ia dalam kandungan ibunya. Sadaku mencoba memberi Kenji harapan dengan kisah bangau emas atau The Golden Clean Story. Tetapi Kenji sadar akan kenyataan bahwa waktunya sudah dekat. Ibunya sudah lebih dulu meninggal dan ia sudah belajar bagaimana cara membaca diagram darahnya dan sudah tahu bahwa ia sudah dalam kondisi sekarat. Saat di rumah sakit, Sadaku menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kematian Kenji. Dan dia sangat terpukul. Sadaku tahu bahwa gilirannya pun akan segera tiba. Setelah keluarganya memaksanya untuk makan sesuatu, Sadaku meminta teh hijau dan berkomentar. Ini sangat enak. Kalimat itu adalah kalimat terakhirnya. Dikelilingi oleh keluarganya, Sadaku meninggal dunia pada tanggal 25 Oktober 1955 pada usia 12 tahun. Teman-temannya menyelesaikan pembuatan bango kertas sisanya hingga genap terkumpul seribu bango dan menguburkannya bersama jasad Sadaku. Sepeninggal Sadaku, teman-temannya menerbitkan suatu koleksi surat-surat untuk menggalang dana yang akan digunakan untuk membangun sebuah monumen peringatan bagi Sadaku dan semua anak yang meninggal akibat efek bom atom. Pada tahun 1958, sebuah patung Sadaku memegangi bango emas berdiri di Hiroshima Peace Memorial Park. Bangsa Jepang menyebutnya dengan nama Gen Bakudong. Di kaki patung terdapat sebuah perasasti bertuliskan This is our cry. This is our prayer. Peace on earth. Yang berarti inilah ceritan kami, inilah doa kami. Damailah di bumi. Di Seattle Peace Park juga terdapat patung Sadaku. Sadaku telah menjadi simbol dampak perang nuklir mengingatkan betapa berbahayanya perang nuklir. Sadaku juga menjadi pahlawan untuk gadis-gadis di Jepang. Kisah hidupnya diceritakan di sekolah-sekolah Jepang saat memperingati pemboman Hiroshima. Sebagai dedikasi untuknya, penduduk Jepang merayakan 6 Agustus sebagai National Peace Day. Kisah Sadaku menjadi terkenal pula di kalangan murid sekolah di luar Jepang karena ditulis menjadi sebuah novel. The Day of the Bomb ditulis seorang penulis berkebangsaan Austria Karl Bruckner. Sadaku and the Thousand Paper Cranes pertama kali diterbitkan pada tahun 1977 yang ditulis oleh Eleanor Kaur. Robert Jung juga menulis Children of the Ashes yang di dalamnya ditulis pula kisah Sadaku. Setiap tahun ribuan Paper Cranes dikirim oleh anak-anak dan orang dewasa dari seluruh penjuru dunia ke Hiroshima Peace Memorial Park. Burung Bangau merupakan simbol harapan untuk masa depan yang lebih baik yaitu perdamaian tanpa penderitaan. Kisah Sadaku dapat menjadi pengingat bagi kita apa yang terjadi akibat perang terlebih jika suatu negara memilih untuk menggunakan senjata nuklir. Burung Bangau di Jepang merupakan salah satu makhluk mistis atau suci selain naga dan kura-kura yang dipercaya dapat hidup ribuan tahun. Thousand Origami Cranes atau dalam bahasa Jepang Senbazuru merupakan sebuah untayan seribu origami bangu kertas yang disatukan dengan benang. Ada sebuah legenda kuno Jepang yang konon menjanjikan bahwa siapapun yang dapat melipat seribu bangau origami akan dihadiahi wish oleh sang bangau seperti umur panjang atau kesembuhan dari sakit. Maka Zenbazuru menjadi wedding gift yang populer untuk keluarga dan teman spesial. Si pemberi berharap pengantin mendapat seribu tahun kebahagiaan dan kesejahteraan. Dapat juga sebagai kado untuk bayi yang baru lahir agar berumur panjang dan mendapat keuntungan. Menggantung Zenbazuru di rumah dianggap membawa keberuntungan. Ada pula yang menggunakan sebagai matchmaking charm atau jimat perjodohan untuk gadis-gadis Jepang saat berusia 16 tahun. Sang gadis akan membuat seribu bangau untuk diberikan kepada sang jejaka yang dikaguminya. selamat menikmati.